Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat al-afiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa? Ceritanya mari kita mulai Namaku Tiara Aku masih duduk di kelas 2 sekolah menengah atas di Jakarta Ayah adalah sahabatku Kami saling mengenal sejak masih duduk di pangku SD Hingga saat ini meskipun sekarang kami bersekolah di sekolah yang berbeda Hania adalah wanita yang kini menjadi kakak tiriku Ia adalah anak dari seorang pria duda yang menikahi ibuku sekitar 3 tahun yang lalu Meskipun bukan saudara kandung, Hania adalah kakak terbaik yang aku miliki Umur kami hanya berbeda 1 tahun membuat kami menjadi murid yang berada di sekolah yang sama dengan tingkat kelas yang berbeda 1 tahun Tentunya Hania adalah kakak kelasku Kepribadian Hania yang introvert membuatnya tidak memiliki teman baik selain adiknya sendiri dan ayah Yang tak lain adalah sahabat adiknya juga Dengan kata lain kami bertiga bersahabat dan selalu bermain bersama Januari 2020 Tahun baru ini adalah tahun baru yang tidak bersahabat Hujan yang sangat lebat membuat hampir semua orang tidak bisa merayakan pergantian tahun seperti biasanya Kebetulan rumahku berada di dataran yang tidak terlalu rendah Yang biasanya tidak pernah berdampak banjir Namun dahsyatnya hujan malam itu membuat seisi rumahku dipenuhi dengan air luapan hujan Sial, ya awal tahun yang menyebalkan Sehingga cerita hari pertama di tahun baru ini Aku, Hania, ayah dan ibuku harus mengungsi ke rumah nenekku di Bogor Sementara sampai setidaknya rumah sudah dibersihkan baru kita kembali ke rumah Ucap ibuku yang mencoba membuatku lebih bersemangat lagi Ia paham betul, aku tidak suka berada di rumah masa kecilku itu Selain rumahnya jauh dari keramaian Rumah ini juga sangat tidak terurus Dengan banyaknya debu di setiap sudut ruangannya Maklum saja, rumah ini adalah rumah tua yang tak berpenghuni lagi Semenjak nenek dan kakekku meninggal dunia Malam pertama di rumah nenek Tau kan, kenapa aku tidak suka di rumah ini? Ucapku ketus pada Hania yang sedang berdiri di sampingku Sambil menatap ke dalam kamar yang akan kami tempati Hania mengangguk pelan sambil menatapku dengan wajah datar Yaudah, lagi pula kita sementara doang kok disini Dan kami langsung membersihkan seisi kamar ini Untuk kami pakai tidur beberapa hari ke depan Setelah membereskan beberapa kotoran di sekitar kamar Kami langsung bergegas naik ke tempat tidur Aku langsung mencari sumber listrik Untuk mengecas HPku yang sudah mati ini Tak heran banyak pesan dan telpon yang terabaikan dari beberapa temanku Salah satunya yang paling banyak itu dari ayah Dia mendengar kabar bahwa perumahanku terendam banjir Dan ia langsung mencari kabar tentangku dan keluarga ku Kesokan harinya, ayah datang bersama ibunya Seperti biasanya, saat kami bertiga sudah bersama Semua akan terlupakan Bahkan perasaan kesal dan sedih pun secara tiba-tiba akan hilang dengan sendirinya Eh, aku bawa ini Ucap ayah sambil menyodorkan sebuah kotak persegi Aku langsung membuka kotak itu dan isinya adalah sebuah buku Dengan cover berwarna hitam bertuliskan Moza Moza, buku apaan ini? Shhh, pelan-pelan ngomongnya Kalau nyokap aku tahu, aku bawa ginian pasti diomelin Emang itu buku apaan sih? Kok sampai diomelin segala? Ini buku cerita, katanya berdasarkan kisah nyata gitu Cuma di lembar terakhir buku ini ada ritual memanggil arwahnya gitu Nah, awalnya ini namanya Moza Terus Kenapa nyokap aku bakalan marah? Itu karena Karena kamu udah kebanyakan koleksi buku horror dan berbau perdukunan kan? Terus ini buku baru Yang kalau nyokap kamu tahu, pasti dia bakalan ngebuang buku ini Iya kan? Seketika ayah nyengir tanpa rasa berdosa Terus maksudnya apa kamu bawa buku itu ke sini? Jangan bilang kamu mau ngelakuin ritual itu Lebih tepatnya kita bertiga, bukan aku sendiri Gimana? Gak ada kapoknya ya ini orang? Kamu lupa beberapa bulan lalu pas kita main celangkung Nyokap kamu langsung manggil ustadz dan nyuruh kamu di rugiah Padahal kamu gak kenapa-napa Lagian kamu gak lihat kondisi rumah ini kayak gimana sih? Justru itu Justru karena aku tahu kondisi rumah ini Aku ke sini dan bawa buku ini Jadi kamu ke sini bukan karena khawatir sama kita Kamu cuma mau manfaatin situasi rumah ini buat main ritual itu Ya gak gitu juga Kan sekalian, hitung-hitung hiburan Yaelah, masih kaku aja kamu berdua Ayolah, ya? Aku ceritain dulu deh inti ceritanya Dan gimana proses dan syarat ritualnya Baru kalian putusin, buat setuju atau enggak, gimana? Lalu ayah menceritakan inti dari cerita yang ada dalam buku moza itu Dan juga menjelaskan tentang isi beserta dengan syarat untuk melakukan ritualnya Seketika aku dan Hania terdiam Setelah mendengar ayah bercerita Rasa penasaranku menjadi lebih tinggi Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang juga aku pikirkan Karena Hania dan ayah sangat menginginkan untuk melakukannya Akhirnya aku menyetujuinya juga Dan kami memutuskan untuk melakukan ritual itu besok malam Segala perlengkapan sudah kami siapkan Kebetulan sebagian perlengkapan sudah dibawa ayah dari Jakarta Dan sisanya kami hanya perlu lilin Yang kebetulan ada beberapa lilin di laji meja nenekku Ukul 10 malam Kali ini hanya akan ada satu orang di antara kami bertiga Yang memakai perlengkapan sesuai dengan yang ada di petunjuk dan syarat pada ritual itu Setelah lama berdiskusi, akhirnya Hania yang akan menjadi tokoh utama dalam ritual moza malam ini Hania sudah siap dengan segala perlengkapan di tubuhnya Sesuai dengan syarat ritual yang ada di buku itu Malam ini aku tak begitu merasa yakin Terlebih situasi rumah nenekku yang bisa terbilang mengerikan ini Namun aku berusaha menikmati permainan ini Dan menganggap bahwa ini hanya akan menjadi hal menyenangkan Sekaligus menegangkan Layaknya permainan pemanggil arwah lainnya Yang pernah kita bertiga lakukan sebelumnya Jam 11 malam Tiba-tiba suara pintu diketuk Eh siapa itu? Ucapku dengan refleks setelah mendengar suara ketukan di pintu kamar Seketika Hania menatapku dengan wajah khawatir Sementara ayah langsung berjalan menghampiri pintu kamar tanpa ragu Tante Ucap ayah seketika ia menoleh ke pintu kamar yang sudah ia buka sedikit Seketika aku merasa sedikit lega Setidaknya itu bukan makhluk halus yang kupikirkan sedari tadi Namun tiba-tiba aku sadar Bahwa pakaian dan perlengkapan pada Hania saat ini Pasti akan membuat pertanyaan besar untuk ibuku Seketika aku menyuruh Hania untuk tidur Dan menutupi tubuhnya dengan selimut Agar ibuku tak melihat pakaian dan segala perlengkapan yang sudah dipakai Hania Jelas akan sangat mencurigakan ketika ibuku melihat Hania yang memakai baju merah Dengan pita di kepala dan juga lehernya Belum lagi wajahnya yang kami berikan sedikit make up gelap Dengan liftik merah tua untuk melengkapi suasana Yang nantinya pasti akan menegangkan Aku takut ibuku akan masuk ke kamar dan melihat semua perabotan Perlengkapan ritual itu yang masih berserahkan di lantai dan meja rias Segera saja aku menghampiri ayah dan ibuku Hania udah tidur ma Ada apa ma Ucapku saat melihat ibuku dari dalam kamar Dengan keadaan pintu yang masih terbuka setengah Tung ben Hania udah tidur duluan Udah ma Katanya dia ngantuk banget Jadi dia tidur duluan Padahal tadi kita lagi ngobrol Ya kan ay? Ayah mengangguk pelan sambil tersenyum Sementara ibuku terlihat tidak begitu mencurigai kami Jam 12 malam Kami segera bersiap untuk memulai ritual Ayah memasang pengingat waktu Agar saat tepat jam 12.12 Kami akan memulai ritual ini Aku menyiapkan kamera perekam Yang ku taruh di samping Hania Menghadap ke cermin Sehingga angle yang diambil Dapat memperlihatkan isi cermin Sekaligus wajahku Hania dan juga ayah Ayo Ucap ayah yakin Setelah waktu pengingat telah berbunyi pelan Aku langsung mematikan lampu kamar Hania mengembuskan nafas yang agak terasa berat Lalu menyalakan lilin yang ia pegang di depan dadanya Keadaan kamar saat ini sudah gelap Tanpa ada cahaya sedikitpun Selain dari lilin yang dipegang Hania tadi Pelan-pelan aja ngomongnya kak Bisik ayah pada Hania mengingatkan Hania mulai mendongakan kepalanya Melihat dirinya di depan cermin Lalu Hania memposisikan tangannya dan tubuhnya untuk mulai berbisik Berkali-kali Hania mengucapkan kata-kata itu Semua tampak tak berbeda Tak ada pertanda seakan moza atau mahluk apapun akan datang Tapi kami terus memanggilnya Dan setelah itu Semuanya hening Kak Ucapku memanggil Hania Yang terlihat diam saja sambil menatap dirinya sendiri di depan cermin dengan tatapan kosong Ayah juga merasakan keanehan pada Hania Aku menghampiri Hania dan mencoba mengambil lilin yang ia pegang tadi masih dalam keadaan menyala Kak Ucapku semakin panik Ketika lilin yang Hania pegang tak bisa terlepas dari tangannya Hingga terlihat sebagian tangannya yang tertutupi lelehan lilin Aku mencoba mematikan lilinnya dengan meniupkannya Tetapi tidak bisa Lilinnya tetap menyala dengan api yang hanya terlihat goyah saat ditiup namun tidak juga mati Kak Kak Han Jangan bercanda Kak Nggak lucu sumpah Kak Han Kata ayah sembari membantuku melepas lilin dari tangannya Anehnya lilin ini sangat keras Saat aku mencoba menariknya sekuat tenaga Tapi lilin ini tidak terlepas Dan juga tidak patah Bahkan apinya juga tidak mati Aku dan ayah mulai yakin bahwa Hania tidaklah bercanda Dan saat aku terus menarik lilin itu Tiba-tiba Hania mengerang dengan keras Lalu Hania langsung terjatuh dengan posisi duduk masih di depan cermin Ia mencoba mengatur nafasnya yang sangat berat Kak Han Kenapa Kak? Ada apa? Tanya ayah heran sekaligus panik sambil memeluk Hania yang terduduk di lantai Sambil terus mengelah nafas Sementara aku hanya diam sambil memandang ke cermin itu Dan melihat lilin yang tergeletak dengan api yang sudah padam Aku menoleh ke arah Hania sambil kebingungan Hania terlihat berkeringat dengan wajah yang sangat pucat Apa ritual ini berhasil? Apa yang membuat Hania seperti itu? Apa yang dirasakan Hania dan bagaimana bisa kejadian aneh tadi terjadi? Aku takut Ucap Hania sambil menangis Aku dan ayah merasa heran sekaligus merasa bersalah Aku segera memeluk Hania dan menenangkannya Maafin aku Kak Kamu lihat apa tadi Han? Tanya ayah memastikan Di dia Ucap Hania dengan sekuat tenaga Sembari menunjuk ke arah cermin tadi Kemudian Hania tak sadarkan diri Aku dan ayah sangat panik hingga kami terpaksa memberitahu pada orang tua kami Ke Hania pingsan Ucapku sembari menangis terseduh-seduh di depan kamar mama dan papaku Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka Entah ocehan atau makian Papaku hanya langsung menelpon ambulan dan membawa Hania ke rumah sakit Setibanya di rumah sakit yang tak begitu jauh dari perkotaan di Bogor Hania langsung dimasukkan ke ruang UGD Aku, ayah, papa, mamaku, dan tante Una, mama, ayah Menunggu di depan ruangan dengan sangat cemas Kenapa sebenarnya? Ada apa? Kalian ngapain? Sampai Hania pingsan dengan baju dan make up kayak gitu Tanya mamaku sambil terlihat gemetar dan menangis Perasaanku campur aduk Aku takut, marah, bingung, dan juga penyesal Aku minta maaf Ucapku terbatas sambil tak kuasa menangis terseduh Lalu aku dan ayah menceritakan semuanya dengan detail Apa yang baru saja kami lakukan Hania masih di ruang UGD Meskipun sudah satu jam berlalu Ayah terus mendapat makian dari mamanya di depanku Bapak dan mamaku terdiam Dan tak mengucapkan apapun setelah ayah dan aku menceritakan semuanya Aku sadar kedua orang tuaku sangat marah Tapi tak ada hal apapun yang bisa mereka lakukan ketika di posisi ini Aku minta maaf atas kegacauan yang dibuat ayah Ucap Tante Una pada mama dan papaku Kedua orang tuaku meminta untuk mengobrol bertiga tanpa ada aku dan ayah Aku dan ayah bergegas pergi dari tempat itu Kami berdua duduk di sebuah bangku di koridor rumah sakit ini Tak lama kami berdua mendengar suara ribut dari arah kiriku Seperti suara beberapa orang menangis histeris Ayah, kamu dengar gak? Tanyaku pada ayah memastikan Ayah menggelengkan kepalanya Itu suara orang nangis, teriak-teriak gitu Masa gak dengar? Ucapku meyakinkan Aku gak dengar apa-apa rak Kamu dengar dari arah mana? Sana! Saat kami sedang fokus menatap ke arah pintu yang aku tunjuk Tiba-tiba Ayah! Suara Tante Una membuat aku dan ayah terkejut Tante Una menghampiri kami setelah selesai berbincang dengan orang tuaku Ayo kita pulang Iya mah Ucap ayah gugup Tante Una terlihat masih marah dan kesal Sampai ia mengajak ayah pulang dengan nada yang tegas seperti itu Tanpa menghiraukan aku lagi Sungguh aku sangat merasa bersalah Rak, aku pulang duluan ya Nanti aku telpon kamu Perasaanku mulai tak enak karena sadar Kini sudah jam 3 pagi setelah melihat jam di koridor rumah sakit itu Segeralah aku kembali ke ruang UGD tadi Setelah sampai di depan ruang UGD Tak ku dapati siapapun disana Kedua orang tuaku yang tadi menunggu di depan pun tidak ada Tak lama ada seorang suster yang keluar dari ruang UGD dan memberitahu padaku bahwa orang tuaku ada di dalam Segeralah aku masuk ke ruangan UGD itu Aku melihat Hania sudah sadarkan diri dan aku langsung memeluknya Kak, maafin aku ya Ini salah aku Sampai bikin kamu pingsan Enggak kok Kata dokter aku cuma shock aja Sampai akhirnya gak sadarkan diri Aku gak apa-apa kok Ini semua pelajaran buat kalian Jangan sembarangan main ritual kayak gitu Ucap mamaku sambil mengusap kepalaku Tau kan resikonya kayak gimana Jangan ngelakuin hal-hal aneh lagi Oke Ucap papaku dengan lembut Ngomong-ngomong ayah kemana Tanya mamaku Udah pulang duluan tadi Pulang sama siapa Sama mamanya Pulang kok tante una tadi gak izin mau pulang ke mama sama papa Dia cuma bilang mau manggil kalian pas dokter bilang Hania udah sadar Aneh ada apa ya Kata mamaku yang merasa heran Setelah mendengar penjelasan mamaku Aku meminta papaku menemaniku Untuk ke tempat dimana aku bersama ayah menunggu tadi Di koridor rumah sakit Setelah sampai disana Tidak ada siapapun Nyari apa dek Tanya papaku heran Yang melihatku kebingungan Apa iya tante una beneran pulang Tanpa pamit ke mama sama papa Tanya aku heran Mungkin mamanya ayah masih shock Dan marah sama ayah Makanya dia mau langsung pulang Dan lupa untuk pamit ke kita Lagi pula tadi mereka izin ke kamu kan Tanya papaku memastikan Aku mengingat kejadian tadi Dan berusaha mengingat wajah tante una Dan ekspresi wajahnya Aku ingat tante una tidak berpamitan padaku Dan terlihat sangat terpuru-puru Tante una sih gak pamit ke aku Dan kelihatan yang puru-puru gitu pak Tapi ayah pamit ke aku Dia mau pulang duluan Ucapku menjelaskan kronologinya Pada papaku Sesampanya di depan ruangan UGD Aku sangat terkejut Melihat tante una sedang berdiri Di samping mamaku Dan ia langsung menghampiriku Ketika melihatku Ayah kemana Kamu bilang ayah pulang sama tante Tanyanya dengan gemetar A... a... Ucapku terbata Aku sangat shock melihat tante una di depanku Ayah kemana tiara Ucap tante una Sambil menggoyangkan tubuhku dengan cukup keras Tante dari tadi Nyariin kalian ke seluruh rumah sakit Buat ngasih tau kalian Kalau Hania udah sadar Tapi tante gak ketemu kalian Gimana bisa kamu bilang ayah pulang sama tante Aku seketika terdiam Kaku dan bingung Bagaimana bisa Hania sudah pindah ke ruang rawat biasa Dan tidak di UGD lagi Papa memintaku untuk tidur dan beristirahat Karena semalaman kami tidak tidur Untuk mengurusi keanehan itu Sementara Hania sudah tertidur dengan lelap Karena efek dari obat Papa akan keluar kamar Untuk membeli beberapa makanan Dan minuman untuk sarapan Mengingat ini sudah jam 8 pagi Tinggallah aku dan Hania di ruangan ini Aku terus memikirkan Kemana perginya ayah Semoga ia baik-baik saja Dimanapun ia sekarang Seketika aku menangis Menyesali apa yang kami berbuat semalam Aku memandang Hania Dari sampingnya Dan memegang erat tangannya Tak bisa terbayangkan Jika terjadi hal yang fatal Akibat ritual itu Apalagi sampai nyawa bisa menjadi taruhannya Karena kekonyolan ini Sungguh bodoh Tiba-tiba terdengar sayup-sayup Suara tangisan histeris Yang semalam aku dengar Di koridor itu Aku merasa penasaran dan heran Sekaligus takut Suara itu persis seperti yang aku dengar Dari ruangan di pocok koridor itu Tiba-tiba aku terkejut Mendengar suara ketukan pintu Aku bangun dari tempatku duduk Dan melihat ke arah pintu Bagi sus Saya kira siapa Suster itu hanya melontarkan Senyuman kecil padaku Tanpa menjawab sapaanku Ia menaruh satu piring makanan dan minuman Serta sepiring buah potong Di meja samping tempat tidur Hania Aku tak menghiraukan lagi Kegiatan suster sombong itu Dan kembali mengecek handphone ku Sambil kembali duduk di tempat tadi Tak lama terdengar suara ketukan pintu lagi Dan saat aku menoleh ke arah pintu Ternyata papaku yang baru saja datang Dengan membawa beberapa kantong plastik Di tangannya Aku menoleh ke arah suster tadi Dan tak ada siapapun di sana Seketika aku terkejut Dan melihat ke sekitar ruangan ini Nyari apa? Tanya papaku heran Tadi Tadi ada suster disini Nganterin maka Saat aku lihat di meja samping tempat tidur Hania Tidak ada apapun di sana Aku semakin heran Tak mungkin aku salah lihat Tadi ada suster yang keluar dari kamar ini gak pak? Gak ada Aku ingat betul Saat aku melihat Ia menaruh makanan di meja Kemudian aku memalingkan pandanganku ke headphone Dan tak lama dari itu Papa masuk ke ruangan ini Lalu suster itu dan juga makanannya Sudah tidak ada di sana Jarak waktunya hanya selang beberapa detik saja Kenapa? Tanya papaku yang heran Melihatku yang sedang kebingungan Aku tak mengerti Belum sempat aku menjawab pertanyaan papaku Tiba-tiba tak sengaja Aku menjatuhkan handphone ku Segera aku mengambil handphone ku Dengan membungkukkan badanku ke kolong tempat tidur Tanganku berusaha meraih handphone itu Saat aku sadar Tak kulihat kaki papaku Di seberang tempat tidur Hania Harusnya aku bisa melihat dengan jelas Kaki papaku di sana Anehnya Anehnya Aku masih mendengar suara kantong plastik yang bergesek Seakan sedang dibuka oleh papaku Aku memperhatikan sekitar ruangan Dari bawah kolong tempat tidur Dan tak kudapati keberadaan papaku di ruangan ini Sesekali aku menelan ludah Menahan rasa takutku Panik Aku memberanikan diri untuk memanggil papaku Dan tetap meyakinkan diriku Bahwa aku hanya sedang halu pada saat itu Pak Pak Panggilku terbatas dengan nada gemetar Tak ada jawaban apapun Tapi masih terdengar suara plastik Dan suara benda-benda yang saling bergesekan Suara seakan menandakan kegiatan yang dilakukan papaku Setelah berbelanja tadi Entah mengapa rasanya berat Untukku memastikan keberadaan papaku Aku benar-benar tak punya keberanian Meski hanya sekedar berdiri Dan melihat dan memastikan keadaan ruangan ini dengan jelas Pak Pak Panggilku lagi dengan nada yang semakin gemetar Tetap tak ada jawaban Tetapi seketika menjadi hening Tak terdengar lagi suara plastik Atau suara apapun yang tadi ku dengar Aku segera meraih handphoneku Dan mencoba membuka kunci passwordku Mencari nomor kontak papaku untuk menelponnya Karena aku yakin Yang tadi ku lihat bukanlah papaku yang asli Angkat pak Angkat Halo Halo pak Kenapa dek Papa masih di minimarket nih Kamu mau minum apa Seketika aku terkejut Aku mencoba menahan rasa takutku Ketika sadar Bahwa benar papaku belum kembali ke ruangan ini Dan tiba-tiba Aku melihat pintu ruangan itu terbuka Perlahan Namun tak ku lihat ada satu orang pun Yang memasuki ruangan itu Cepat ke sini pak Cepetan Tak ada jawaban Pak Halo Pak Aku mencoba sedikit berteriak Memanggil papaku di telpon Tiba-tiba Tiara Terdengar Terdengar suara seseorang Memanggil namaku Dengan suara dan nafas yang berat Siapa Pergi Jangan ganggu Ucapku Ucapku dengan tegas Sembari meneteskan air mata Kak Kak Hania Teriaku mencoba membangunkan Hania Aku hanya mampu berteriak Dan tak bisa menggerakkan tanganku Untuk menggoyangkan tempat tidur ini Sementara pintu ruangan masih terbuka sedikit Rasanya aku ingin berteriak Tapi tak bisa Mulutku terasa kaku Dan aku gemetar hebat saat itu Aku mencoba merangkak keluar Dari kolong tempat tidur ini Tubuhku rasanya kaku Namun aku terus berusaha Memaksakan diriku Membawa tubuhku keluar dari sini Sudah tak karuan rasanya Air mataku berjatuhan Dan di dadaku terasa sesak Aku merasa bahwa Aku menangis dengan keras Namun aku tak bisa Mendengar suaraku sendiri Tiba-tiba terasa Sentuhan lembut di kakiku Saat aku sudah memposisikan diriku Untuk merangkak Aku berusaha berteriak sekuat tenaga Sentuhan itu semakin terasa Naik ke pinggangku Lalu ke pundaku Dan sampai ke kepalaku Seketika itu Aku merasa tanganku itu Menjambak rambutku Dengan kuat Hingga aku merasa kesakitan Tak bisa ku dengar suara teriakanku ini Hanya air mata yang terasa Mengalir deras Tiba-tiba tangan itu Menarik rambutku dengan kuat Hingga aku terpental ke belakang Dan kepalaku terkena lantai Kini aku sudah tak dikolong Tempat tidur lagi Karena aku bisa melihat Atap ruangan ini dengan jelas Aku memegang kepalaku Dan merasakan sakitnya Tiba-tiba saja Sesuatu terasa mengusap kepalaku Aku merasakan kuku tajam Yang menggesek ke kulit kepalaku Aku berusaha Untuk bangun dan menjauh Namun tak bisa Tubuhku kaku Sayup-sayup ku dengar Seseorang melantunkan sebuah lagu Ku rasakan kepalaku semakin basah Ketika ia terus mengusap kepalaku Aku mencoba menyentuh kepalaku Dan melihat sudah banyak darah di tanganku Aku, 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 salah apa? Tanyaku terbatas Mencoba berkomunikasi pada makhluk itu Meskipun aku tak tahu Wujudnya seperti apa Seketika usapanya itu terhenti Kini kurasakan tangan itu menyentuh wajahku Kemudian ia memaksa kepalaku Untuk mendongak ke atas Dan kulihat sosok yang sangat mengerikan Saat itu juga Wajahnya hancur dengan banyak darah Matanya besar Seperti akan keluar Karena tak ada kelopak matanya Kepalanya tidak terlihat utuh Seperti setengah dari bagiannya hancur Dan rambutnya hanya tersisa beberapa helai saja Dengan terlihat perantakan dan tak karuan Aku tak bisa bergerak maupun berteriak Meskipun aku mencobanya sekuat tenaga Ia mendekatkan wajahnya pada wajahku Dan aku seketika langsung memejamkan mataku Dan menahan rasa takutku Ia membisikkan sebuah kata padaku Aku sudah datang Ucapnya dengan lirik Setelah itu aku mendengar suara teriakan seseorang Yang memanggil namaku Tiara Aku refleks membuka mataku Dan tak kulihat Makhluk mengerikan itu lagi di hadapanku Aku mencoba mengelar nafasku Berat rasanya Seakan aku hanya memiliki sedikit sisa udara Di sekitarku Suster Tolong keruangan saya Sekarang sus Tolong Terdengar suara hania Mencoba memanggil suster Dari alat di samping tempat tidurnya Tak lama suster datang Dan langsung membantuku untuk bangun Dan duduk di sofa Dekat tempat tidur hania Tidak ada luka atau tanda benturan apapun Ucap dokter itu ketika ia selesai Memeriksa keadaanku Kok bisa jatuh? Apa lantainya licin? Tanya dokter itu padaku Enggak dok Terima kasih sudah memeriksa saya Saya pepek saja Kupikir jika aku menceritakan Apa yang baru saja aku alami Rasanya akan sangat aneh Dan mereka pasti tidak akan percaya padaku Kamu kenapa? Tanya hania padaku Ini aku kembali duduk di tempatku tadi Dan hania duduk di tempat tidurnya Aku gak yakin Kamu bakalan percaya Kalau aku ceritain ke kamu kak Aku akan percaya Apapun yang kamu bilang ra Sebenarnya Aku lihat Kamu nangis tanpa suara Sambil berontak di lantai Aku panggil kamu berkali-kali Tapi kamu tetap gak sadar Aku teriakin Nama kamu berkali-kali Sampai akhirnya Kamu berhenti berteriak Setelah itu Aku panggil bantuan Ke ruangan ini Aku ragu untuk bercerita Dengan jujur pada hania Tapi akhirnya Aku memutuskan Untuk menceritakannya Setelah selesai menceritakan Apa yang aku alami Hania hanya diam Dan menatapku Dengan wajah senduk Apa yang kamu alami Itu juga hampir sama Kayak apa yang aku alami Malam dimana kita Melakuin ritual itu Papa Ucap hania saat melihat Papa masuk ke ruangan ini Aku yang masih ragu Dengan keaselian Papaku ini Hanya diam Dan menatap tajam Ke papaku itu Papaku terlihat Tergesa-gesa Masuk ke dalam kamar ini Kenapa papa Tanya hania bingung Melihat gelagat papaku itu Papaku terlihat gemetar Dan matanya berkaca-kaca Pa Tanyaku juga Dengan penasaran Gak mungkin Gak mungkin Suara teriakan Dan tangisan histeris Menjadi satu Di ruangan ini Aku Hania Mama Terutama Tante Una Menangis terseduh-seduh Menatap tubuh ayah Yang sudah terbujur kaku Di tempat tidur pasien Ayah Bangun ya Bangun Ini mama nak Ini mama Ayo kita pulang nak Jangan tinggalkan mama nak Tolong Tangis histeris Diiringi ucapan Menyedihkan Terlontar dari Tante Una Di depan jasad ayah Aku juga tak bisa Menahan air mataku Aku menangis Tak karuan Sambil memeluk Jasad ayah Dari sampingnya Sungguh tragis Dan menyakitkan Entah bagaimana caranya Menjebarkan Apa yang kami rasakan Saat ini Bagaimanapun Ini semua Sudah terjadi Apapun Tidak akan bisa Ditukar Untuk mengulang Waktu Supaya kami Tidak melakukan Ritual terkutuk itu Entah kejadian ini Memang Karena ritual itu Atau karena takdir Aku tidak tahu Pengajian dikelar Di rumah ayah Setelah pemakaman selesai Tante Una Tak berhenti menangis Sambil membaca Ayat-ayat suci Yang mengantarkan Kepergian Anak tercintanya Kejadian Saat Tante Una Dan mamaku Mencari keberadaan ayah Tante dan mama Bergegas ke Jakarta Rumah Tante Untuk memastikan Apakah ayah Ada di rumah Atau tidak Setibanya di rumah Kami tidak mendapati Ayah di sana Kami sempat putus asa Dan bingung Harus mencari kemana Sampai akhirnya Mama berpikir Untuk mencari Ayah di rumah nenek Tempat dimana Kalian Melakukan ritual itu Segeralah kami Kembali ke Bogor Untuk mencari ayah Saat sampai di rumah nenek Kami langsung Mencari ayah Dan kami melihat Ayah sedang duduk Di depan kaca cermin Di kamar tempat ritual Itu dilangsungkan Ia sedang menyisi Rambutnya Dengan tangannya Tanpa sisir Sambil bersenandung Tante dan mama Mencoba untuk Tak langsung menegur Atau memanggil ayah Karena kami tahu Ini sangat aneh Kami perhatikan Ayah memakai riasan Di wajahnya Ia memakai lift Dan terlihat Sangat dewasa Karena tak tahan Melihatnya Akhirnya tante Memanggil ayah Dan menghampirinya Seketika itu Ayah langsung Bangun dari duduknya Dan menatap tante Dengan tatapan tajam Tante menegurnya Tentang kenapa Ia pulang duluan Dan bukan meminta maaf Pada keluarga Ia tak terima Tante memarahinya Ayah menampar tante Dan berkata Orang tua macam apa Kamu ini Bisanya hanya marah-marah Setelah itu Tante melihat wajahnya Saat itu Tante sadar Ia bukanlah Ayah yang sebenarnya Kami mencoba Menyadarkan ayah Dengan meneriaki Namanya berkali-kali Namun ayah Malah berteriak Dan mendorong kami Tante yang sangat kesal Langsung menarik ayah Dan berteriak Dengan keras Memanggil ayah Sekuat tenaga Seketika itu Ayah terdiam Ketakutan Dan memik wajahnya Seketika berubah drastis Ia menangis Sambil memperontak Dan berteriak-teriak Menyatakan bahwa Ia tak mau diganggu Tante langsung memeluknya Tapi dia terus berontak Dan menyuruh kami Untuk pergi Tante mencoba menenangkannya Dengan terus memeluknya Dan meminta maaf Berkali-kali Ayah berhasil Meloloskan diri Dan ia berlari Keluar dari kamar Kami mengejarnya Hingga ia berlari Masuk ke hutan kecil Tak jauh dari rumah nenek Kami mengejarnya terus Hingga kami Kehilangan jejak Tak lama kami Merasakan Angin yang sangat Kencang Di sekitar kami Berada Kami berteriak-teriak Memanggil ayah Sembari berjalan Menyusuri pepohonan Yang cukup besar itu Tak lama Tante tersentak Kaku Tak bisa mengekspresikan Perasaan Tante lagi Ketika tante Melihat ayah Tergantung Di atas Pohon besar Ayah terlihat Melotot Dan darah keluar Dari seluruh Wajahnya Kami berteriak-teriak Meminta tolong Mama mencari Pertolongan Dan saat ayah Diturunkan Dari pohon Ia sudah Tak bernyawa Saat itulah Tante tak sadarkan Diri Dan saat Tante tersadar Tante sudah Mendapati kami Di rumah sakit Yang sama Dengan Hania Seketika Tante berlari Menghampiri Ayah Menangis Hingga Tak bisa lagi Bersuara Memohon Agar ini Semua Tidak nyata Yang tante Bisa ingat Hingga saat ini Adalah Keramaian Di kamar Mayat Saat kami Berkumpul Menangisi Kepergian Ayah Andai aku Tahu Akan Seperti ini Aku tak akan Membiarkan Ayah pulang Saat itu Dua hari Sudah Berlalu Setelah Kepergian Ayah Dan hari ini Hania akan Diizinkan Pulang Ke rumah Setelah Kami Membereskan Perlengkapan Hania Di kamar Kami Segera Berjalan Keluar Kamar Dan Akan Pulang Bersama Sama Mama Dan Papaku Meminta Agar Aku Dan Hania Tidak Melakukan Hal Aneh Dan Ketika Kami Mulai Merasakan Hal Aneh Kami Harus Langsung Mengadu Pada Mereka Itu Cukup Membuat Aku Dan Hania Tenang Setidaknya Teror Ini Tak Aku Jalani Sendirian Dan Ada Yang Percaya Pada Aku Dan Hania Kami Berjalan Tapi Saat Aku Berbalik Seketika Mereka Tidak Ada Di Sana Papa Mama Dan Hania Tidak Ada Mereka Berada Aku Tertegun Dan Merasa Bingung Seketika Koridor Ini Sepi Sekali Ma Pa Kahan Kalian Dimana Aku Terus Berteriak Memanggil Mereka Aku Yakin Kini Aku Sedang Dikendalikan Lagi Karena Sangat Tidak Mungkin Mereka Meninggalkan Aku Sendirian Aku Mencoba Berjalan Menyusuri Koridor Rumah Sakit Ini Mencari Mereka Menuju Keluar Rumah Sakit Ini Sepanjang Aku Berjalan Tak Kutemui Satu Orang Pun Di Rumah Sakit Entah Pasien Ataupun Petugas Rumah Sakit Ini Aku Terus Menyusuri Koridor Dan Aku Yakin Aku Akan Keluar Dari Koridor Ini Karena Di Ujung Sana Ada Pintu Keluar Menuju Lobby Rumah Sakit Tak Jauh Dari Tempat Berada Sekarang Semakin Lama Aku Berjalan Dan Aku Sudah Melihat Pintu keluar Itu Tapi Aku Tak Kunjung Sampai Di Sana Perasaanku Semakin Lama Pintu Itu Semakin Jauh Dan Tak Bisa Aku Untuk Mencapainya Ya Tuhan Tolong Aku Tiba-tiba Aku Terjatuh Seperti Tersandung Sesuatu Aku Segera Berusaha Berdiri Dan Lagi-lagi Tubuhku Kaku Seakan Aku Sudah Lelah Dan Tak Peduli Dengan Rasa Takutku Aku Berteriak Seku Tenaga Cukup Aku Capek Seketika Saja Semuanya Gelap Tak Ada Cahaya Sedikitpun Sekuat Tenaga Sudah Kuhilangkan Rasa Takutku Tapi Kini Aku Merasa Sangat Sangat Takut Dan Aku Hanya Bisa Menangis Dengan Posisi Masih Tersungkur Di Lantai Koridor Rumah Sakit Berharap Akan Ada Yang Menyadarkan Aku Dari Kendali Makhluk Gila Ini Lagi-lagi Ia Mengusap Kepalaku Sambil Sedikit Menjambaku Kudengar Ia Bersenandung Pelan Dan Suaranya Sangat Jelas Di Telingaku Aku Pasrah Dan Hanya Menangis Diam Tanpa Berusaha Berontak Dalam 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 Hati Aku Berkata Tolong Berharap Aku Segera Tersadar Karena Aku Yakin Ini Hanya Halusinasi Aku Saja Tiba-tiba Terdengar Sayup-sayup Suara Ikutlah Denganku Maka Semuanya Akan Berakhir Diiringi Tawa Kecil Yang Menyeramkan Seketika Aku Memperontak Dan Berusaha Menolak Sekuah Tenaga Dan Semua Lampu Kembali Menyala Tak Kulihat Siapapun Di Sini Aku Mencoba Menggerakkan Tangan Dan Kakiku Lalu Berusaha Untuk Bangun Dan Kembali Berjalan Keluar Dari Sini Saat Aku Sudah Berdiri Tegak Kulihat Ada Seseorang Wanita Di Depan Pintu Keluar Tak Terlihat Jelas Wajahnya Karena Tertutup Dengan Rambutnya Aku Berjalan Mundur Menghindar Dari Wanita Itu Wujudnya Cukup Menyeramkan Meskipun Wajahnya Tak Terlihat Ra Ini Aku Ayah Terdengar Sayup Suara Itu Dari Wanita Di Depanku Tadi Enggak Kamu Bukan Ayah Ayah Udah Nggak Ada Ra Aku Ayah Ucapnya Dengan Lirik Ia Tak Sekalipun Berjalan Mendekatiku Tapi Aku Terus Berjalan Mundur Menghindarinya Seketika Ia Berteriak Dengan Suara Yang Sangat Keras Dan Melengking Lalu Ia Berlari Kencang Menuju Ke Arahku Sambil Memperlihatkan Wajahnya Yang Hancur Dan Penuh Dengan Darah Sambil Menyeringai Lebar Seketika Aku Berlari Menghindarinya Sampai Aku Menabrak Sesuatu Dan Aku Terpental Ke Lantai Aku Terjatuh Dengan Posisi Terlentang Aku Merasa Sangat Mual Dan Pusing Di Tengah Aku Berusaha Menyadarkan Diriku Aku Mendengar Seseorang Berteriak Jangan Ganggu Dia Pergi Kamu Dari Sini Sayup Sayup Suara Itu Semakin Memudah Dan Aku Tak Sadarkan Diri Dua Bulan Sudah Berlalu Semenjak Ritual Itu Papa Mamaku Memutuskan Untuk Aku Dan Hania Mengambil Sekolah Di Rumah Karena Tidak Mau Mengambil Resiko Besar Ketika Kami Yang Selalu Dihantui Makhluk Itu Keputusan Yang Membuat Aku Dan Hania Semakin Merasa Menjadi Gila Rasanya Kami Semakin Jauh Dari Keramaian Dan Kami Semakin Tidak Memiliki Teman Dengan Alasan Yang Aku Sendirinya Tidak Mengerti Aku Menjadi Semakin Menjauhi Keluarga Aku Semakin Mengasingkan Diri Dari Semua Orang Begitupun Dengan Hania Bahkan Kami Menjadi Saling Menjauh Satu Sama Lain Aku Tak Pernah Lagi Bersama Dengan Hania Seperti Dulu Suatu Hari Kak Hania Mengajak Ke Minimarket Aku Sempat Ragu Tapi Akhirnya Aku Menyetujui Ide Kak Hania Saat Aku Sedang Fokus Mengambil Beberapa Barang Di Rak Toko Tiba-tiba Suara Handphone Berbunyi Mama Aku Langsung Bergegas Mengangkat Telepon Dari Mama Terdengar Suara Mama Yang Mengoceh Menanyakan Keberadaan Aku Dan Kak Hania Saat Ini Belum Sempat Aku Menjawab Pertanyaan Mama Di Telepon Sesaat Pandanganku Terfokus Pada Pintu Di Ujung Toko Ini Semakin Aku Mendekati Pintu Itu Semakin Jelas Suara Teriakan Yah Aku Mendengar Suara Teriakan Saat Ini Aku Sudah Sampai Di Depan Pintu Ruangan Ini Tak Ada Apapun Di Sana Hanya Gelap Dan Seketika Suara Teriakan Itu Semakin Memudar Aku Mencoba Menyadarkan Diriku Dan Kembali Ketempatku Tadi Untuk Menyelesaikan Kegiatanku Saat Aku Berjalan Kembali Kerak Tiba-tiba Terdengar Seseorang Berteriak Dengan Keras Dari Arah Ruangan Tadi Aku Langsung Bergegas Kembali Berjalan Menuju Ruangan Itu Tanpa Berpikir Panjang Saat Aku Sudah Masuk Ruangan Tadi Aku Melihat Seseorang Wanita Yang Merangkak Berjalan Menghampir Sambil Meminta Tolong Ia Terlihat Sangat Menderita Aku Teringat Kejadian Saat Aku Diteror Makhluk Mengerikan Itu Posisi Wanita Ini Sama Dengan Posisiku Saat Aku Diteror Makhluk Itu Tengkurap Di Lantai Mencoba Merangkak Dan Ketakutan Seperti Itu Posisinya Aku Berlari Mendekati Wanita Itu Dan Mencoba Menarik Tangannya Pandanganku Teralihkan Ke arah Belakang Wanita Itu Kuliat Makhluk Mengerikan Tergantung Di Atas Sana Dia Tergantung Dengan Rambutnya Yang Sangat Panjang Wajahnya Sangat Mengerikan Aku Berusaha Untuk Mengabehkan Makhluk Itu Dan Mencoba Membantu Wanita Yang Ada Di Hadapanku Ini Ayo Mbak Ayo Bangun Mbak Ucapku Sambil Mencoba Menariknya Untuk Bangun Dan Pergi Dari Ruangan Ini Tiba-tiba Wanita Yang Kutolong Ini Malah Melepaskan Tanganku Dan Menyuruh Untuk Pergi Pergi Ucap Wanita Itu Dengan Liri Aku Mencoba Menyadarkan Diriku Aku Yakin Ini Adalah Hayalanku Tapi Rasanya Sangat Tidak Tiga Wanita Itu Terlihat Sangat Ketakutan Dan Sangat Menderita Seketika Makhluk Itu Turun Dan Langsung Mencek Leherku Sekuat Tenaganya Aku Berusaha Melepaskan Tangan Makhluk Itu Dan Mengalahkan Rasa Takutku Ini Tiba-tiba Seseorang Menarik Tanganku Dari Arah Belakangku Hingga Cekikan Dari Makhluk Itu Terlepas Begitu Saja Seketika Aku Tersada Aku Berada Di Tengah Gudang Penyimpanan Minimarket Ini Seketika Ruangan Yang Kulihat Gelap Tadi Menjerit Terang Dan Terlihat Banyak Kardus Dan Barang-barang Di Sekitarku Aku Melihat Seorang Pria Berseragam Yang Masih Memegang Tanganku Yang Melihatku Dengan Tatapan Yang Tajam Pria Itu Menatapku Dengan Tatapan Tajam Masih Dengan Memegang Tanganku Dengan Erat Aku Hanya Diam Keheranan Jangan Diikutin Ucap Pria Itu Dengan Tegas Padaku Masih Dengan Menatapku Dengan Tatapan Matanya Yang Tajam Seketika Aku Terdiam Mendengar Ucapannya Seolah Ia Mengetahui Apa Yang Tadi Baru Saja Aku Alami Lain Kali Jangan Masuk Ruangan Staff Tanpa Isin Ucap Pria Itu Padaku Dan Kehania Dengan Tegas Setelah Ia Menarik Paksa Aku Keluar Dari Ia Maafin Adik Saya Ya Mas Aku Dan Kehania Bergegas Kekasir Untuk Membayar Barang Kuliat Namtek Di Dadanya Dan Terlihat Namanya Yang Tertulis Di Situ Riku Mas Tadi Lihat Saya Di Gudang Itu Ucap Ku Memulai Obrolan Dengan Pria Itu Enggak Jadi Mas Maaf Sekali Lagi Ucap Ku Lagi Yang Merasa Tak Perlu Menanyakan Hal Gila Ini Pada Orang Yang Tak Kukenal Ia Tak Sempat Menjawab Ucapanku Setelah Itu Aku Kembali Ke Kasir Dan Membayar Pinuman Yang Ku Ambil Tadi Saat Aku Akan Naik Motor Yang Dikenderai Kehania Tiba-tiba Pria Pegawai Tadi Memanggil Kami Tunggu Sebentar Ia Mengambil Sebuah Kertas Dan Pulpen Dari Saku Celananya Dan Menuliskan Sesuatu Di Sana Lalu Memberikan Kertas Itu Padaku Hubungi Saya Ke Nomor Ini Saya Tahu Apa Yang Kamu Alami Tadi Di Gudang Ucapnya Dengan Yakin Lalu Berjalan Kembali Ke Minimarket Aku Dan Kahania Merasa Kebingungan Dengan Ucapan Dan Tingkah Pria Itu Riku Ucapku Pelan Sambil Melihat Kertas Berisikan Nomor Telepon Yang Ia Berikan Padaku Tadi Riku Rik Eh Sebentar Yang Dibawa Ayah Waktu Itu Nggak Buku Moza Itu Tokoh Cowok Di Cerita Moza Itu Namanya Kan Juga Riku Seketika Aku Tersentak Oh Iya Pantesan Pas Aku Lihat Namanya Itu Dan Pas Dia Bilang Dia Tahu Apa Yang Terjadi Sama Aku Tadi Pas Dikudang Ucapku Dengan Sangat Yakin Apa Jangan Jangan Dia Riku Si Tokoh Di Buku Moza Masa Iya Dia Nyata Ucap Hania Dengan Wajah Penuh Keheranan Kamu Tahu Nggak Sekarang Buku Itu Dimana Tanya Kak Hania Pada Aku Riku Sudah Berada Di Depan Rumah Kami Mama Terlihat Tidak Curiga Dan Mengisinkan Riku Untuk Masuk Kami Bertiga Berbincang Di Ruang Tamu Sesekali Mama Mengecek Kami Bertiga Seperti Memastikan Sesuatu Yang Kamu Lihat Waktu Aku Masih Penasaran Dengan Sikap Riku Tadi Aku Lihat Semua Yang Tadi Kamu Alamin Di Gudang Itu Juga Yang Aku Lihat Saat Mora Masih Diteror Sama Makhluk Itu Tadi Aku Lihat Kamu Berusaha Nolongin Sosok Mora Mora Jadi Cewek Tadi Yang Teriak Minta Tolong Ketakutan Itu Mora Dan Itu Ucapku Terbata-bata Iya Kamu Ditipu Sama Makhluk Itu Kamu Dikasih Lihat Gilasan Kejadian Yang Pernah Dialami Mora Beberapa Tahun Yang Lalu Kejadian Itu Sama Persis Sama Kejadian Yang Aku Lihat Pertama Kali Pas Aku Tahu Ada Yang Aneh Sama Mora Ucap Riko Menjelaskan Meskipun Kami Tidak Bisa Leluasa Membicarakan Masalah Kutukan Itu Namun Riko Sudah Menceritakan Semuanya Pada Kami Tentang Buku Dan Ritual Mosa Itu Buku Itu Adalah Cerita Nyata Semua Hal Dalam Buku Itu Benar-benar Terjadi Aku Adalah Riko Yang Benar Adalah Si Tokoh Pria Dalam Cerita Mosa Itu Dan Aku Juga Penulis Dari Buku Itu Tapi Yang Menjadi Masalah Adalah Aku Tidak Pernah Mencetak Buku Itu Untuk Menyebar Luaskan Cerita Mosa Aku Juga Tidak Pernah Nulis Ritual Itu Apalagi Membagikan Cara Ritual Ucap Riko Dengan Yakin Ini Semakin Menjadi Misteri Tentang Siapa Yang Menyebar Luaskan Buku Dan Cara Ritual Terkutuk Itu Tante Una Ucap Kak Hana Dengan Yakin Aku Sempat Merasa Heran Mendengar Kak Hania Menyebut Nama Tante Huna Di Saat Aku Memikirkan Tentang Siapa Dalam Di Balik Penyebar Luasan Buku Itu Cuma Dia Yang Tahu Dari Mana Ayah Bisa Mendapatkan Buku Itu Lanjut Kak Hania Dengan Sangat Yakin Apa Yang Bisa Membuat Kutukan Ini Berhenti Mauti Dia Yang Membantu Menyembuhkan Dan Mengusir Kutukan Itu Selama Mora Masih Hidup Meskipun Akhirnya Mora Harus Kehilangan Nyawanya Kata Riko Memberitahu Kami Dengan Yakin Kembali Tak Sadarkan Diri Tiba-tiba Saja Ia Pingsan Saat Aku Dan Riko Sedang Serius Membahas Soal Kutukan Ini Kak Hania Pasti Masuk Lagi Dalam Halusinasi Yang Dibuat Makhluk Itu Tak Lama Kak Hania Tersadar Dan Ia Bilang Kali Ini Dia Dibawa Ke Sebuah Pohon Besar Dan Ada Sosok Wanita Digantung Di Atas Pohon Sosok Yang Kuliah Di Gudang Minimarket Itu Dia Bisa Menyerupai Siapa Saja Makhluk Itu Memiliki Dendam Dan Amarah Yang Besar Terhadap Masa Lalu Keluarga Musa Dia Akan Membawa Dan Mengambil Nyawa Siapapun Yang Ia Pikir Berhubungan Dengan Penderitaannya Semasa Ia Hidup Dulu Dan Terornya Yang Mengerikan Selalu Membawa Korbannya Seakan Semua Yang Dialaminya Terasa Nyata Beberapa Kali Mora Terlihat Mencoba Mengakhiri Hidupnya Padahal Ia Merasa Tergesak Dalam Hayalan Yang Dibuat Makhluk Itu Seperti Ingin Loncat Dari Kamar Kosnya Dan Halal Mengerikan Lainnya Mungkin Itu Juga Yang Dialami Ayah Saat Itu Rumah Ini Dijual Baru Beberapa Minggu Yang Lalu Papan Tulisan Ini Dipasang Ucap Sekuriti Penjaga Perumahan Tempat Tanta Una Dan Ayah Tinggal Agak Anak Rasanya Setelah Kepergian Ayah Tanta Una Dan Kami Tidak Pernah Saling Berkabar Lagi Ditambah Keadaan Keluarga Ku Yang Saat Ini Menjadi Renggang Dan Kami Tidak Tau Lagi Keadaan Tanta Una Yang Kini Tinggal Sendiri Sekarang Kami Memutuskan Untuk Menghubungi Tanta Una Nomornya Sudah Tidak Aktif Dan Rumahnya Akan Dijual Tanpa Ada Keterangan Nomor Telepon Dan Info Yang Lebih Jelas Lainnya Riko Menyarankan Agar Kami Mendatangi Mak Uti Saja Di Bandung Papa Langsung Menyetujui Saran Dari Riko Dan Berencana Pergi Ke Bandung Untuk Menemui Mak Uti Hari Itu Juga Sesampainya Kami Di Rumah Itu Tidak Siapapun Di Sana Rumah Itu Tampak Kosong Dan Warga Sekitar Bilang Mak Uti Telah Meninggal Dunia Beberapa Bulan Yang Lalu Karena Serangan Jantung Cobaan Apalagi Ini Pikirku Dengan Lesu Dan Putus Asa Di Tengah Keputus Asaan Riko Menyarankan Agar Kami Pergi Ke Rumah Moza Yang Tak Jauh Dari Rumah Mak Uti Perjalanan Yang Kami Tempu Sekitar 30 Menit Tak Lama Terdengar Suara Asan Mahrib Aku Melihat Rumah Itu Masih Dari Dalam Mobil Aneh Rasanya Kenapa Perasaanku Berkata Kalau Aku Pernah Ke Rumah Ini Perasaanku Jampur Aduk Aku Mulai Berjalan Memasuki Halaman Rumah Itu Kuliat Sebuah Bangku Kayu Di Depan Halam Nya Entah Kenapa Saat Aku Melihat Bangku Itu Rasanya Aku Sangat Merindukan Sesuatu Pria Parubaya Membuka Pintu Dari Dalam Rumah Dan Langsung Terlihat Mengenali Riko Nak Riko Ucap Bapak Bapak Yang Tadi Membuka Pintu Itu Dan Langsung Memeluk Riko Riko Langsung Memperkenalkan Kami Dan Si Bapak Menyuruh Kami Masuk Rumah Seketika Aku Melihat Seorang Wanita Parubaya Yang Baru Saja Keluar Dari Sebuah Kamar Dan Berjalan Menghampiriku Seketika Rasanya Dadaku Sangat Sesak Sampai Aku Takut Berdiri Menopang Tubuhku Sendiri Dan Aku Terjatuh Sambil Memegang Dadaku Yang Terasa Sangat Sakit Aku Menangis Tak Karuan Perasaanku Sangat Kacau Dan Rasanya Aku Sedih Papa Dan Mamaku Segera Memegangku Mereka Berfikir Aku Sedang Dikuasai Makhluk Itu Lagi Padahal Aku Masih Sadar 100% Saat Itu Hanya Saja Perasaanku Yang Terasa Sangat Tidak Normal Wanita Parubaya Tadi Juga Membantuku Bangun Dan Membantuku Untuk Duduk Di Sofa Seketika Saja Tanpa Aku Sadari Aku Mengucap Kata Mama Dengan Liri Sambil Terus Meneteskan Air Mataku Dan Terus Menatap Ke Wanita Parubaya Tadi Seketika Wanita Itu Melihat Wajahku Dengan Tatapan Yang Sendu Matanya Mulai Berkaca Kaca Dan Ia Langsung Memeluku Dengan Erat Aku Merasa Aneh Tapi Saat Wanita Itu Memeluku Rasanya Aku Sangat Nyaman Dan Aku Juga Merasa Sangat Tenang Kami Menangis Bersamaan Dalam Pelukan Yang Hangat Riko Meminta Agar Mama Papa Dan Kak Nia Membiarkan Aku Dan Wanita Parubaya Itu Saling Berpelukan Seakan Riko Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Canggung Sekali Rasanya Setelah Kejadian Dramatis Tadi Wanita Parubaya Tadi Langsung Mengajakku Ke Sebuah Kamar Di Rumahnya Kami Masuk Ke Sebuah Kamar Yang Terlihat Sangat Rapi Dan Wangi Ini Kamar Anak Ibu Ucapnya Dengan Yakin Moza Dan Mora Lanjutnya Lagi Tanpa Ragu Aku Langsung Menyadari Bahwa Kisah Dalam Buku Terkutuk Itu Benar Benar Kisah Nyata Toko Dalam Buku Itu Pun Adalah Nyata Maaf Tadi Ibu Terbawa Suasana Sampai Memeluk Kamu Bu Panggil Riko Dari Pintu Kamar Ini Sebaiknya Kami Ceritakan Dulu Maksud Dan Tujuan Kami Datang Kesini Lanjut Riko Menjelaskan Saat Kami Berjalan Seketika Aku Terdiam Karena Aku Sadar Ada Sosok Lain Yang Berjalan Bergendengan Dengan Wanita Parubaya Itu Dan Itu Bukan Aku Tadi Wanita Itu Menggendeng Tanganku Lalu Aku Mengikutinya Dan Riko Berjalan Di Depan Kami Namun Setelah Aku Tersadar Yang Digendeng Bukanlah Aku Aku Melihat Sosok Itu Sama Persis Denganku Bajunya Rambutnya Cara Berjalannya Tapi Itu Bukan Aku Aku Terdiam Dan Tanpa Bisa Melakukan Apapun Disini Masih Di Depan Pintu Kamar Moza Dan Mora Saat Aku Melangkahkan Kakiku Tiba-tiba Sesuatu Menarik Kakiku Dengan Keras Aku Berusaha Terus Melangkah Sekuat Tenaga Hingga Sesuatu Menarik Tubuhku Masuk Kedalam Kamar Moza Aku Terpental Ke Lantai Kepalaku Menghantam Sebuah Lemari Hingga Akhirnya Aku Tak Sadarkan Diri Aku Berada Di Sebuah Kebun Yang Tak Terurus Pohon Yang Tumbuh Liar Yang Sangat Lebat Di Sekitarnya Pandanganku Tertuju Pada Sebuah Pohon Besar Di Depanku Aku Berjalan Menghampiri Pohon Itu Terlihat Sesuatu Bergerak Gerak Memerontak Di Atas Pohon Besar Itu Aku Sangat Terkejut Melihat Sosok Wanita Tergantung Di Atas Pohon Itu Keadaannya Sangat Mengerikan Kepalanya Botak Tak Beraturan Seperti Rambutnya Dipotong Secara Brutal Wajahnya Penuh Sayatan Dan Darah Ia Seperti Menjerit Tapi Tak Terdengar Suara Ceritanya Ia Terus Berontak Mungkin Berharap Ia Terlepas Dari Pohon Besar Itu Aku Mulai Merasa Ketakutan Dan Ingin Perniat Menjauhi Sosok Yang Kuliat Itu Seketika Sesuatu Menepuk Bundaku Aku Bergegas Menoleh Dan Kuliat Seorang Wanita Tua Memberikan Sebuah Tali Putih Padaku Ia Mengisyaratkan Agar Aku Mengikat Sosok Wanita Yang Tergantung Di Pohon Tadi Dengan Tali Yang Ia Berikan Padaku Itu Aku Menolak nya Dan Ia Terlihat Sangat Marah Ia Berteriak Keras Di Depan Wajahku Hingga Aku Langsung Berlari Menjauhinya Wanita Tua Itu Mengejarku Sampai Aku Kehabisan Tenaga Dan Terjatuh Di Sebuah Tumbukan Tumbuhan Liar Yang Sangat Rimun Ia Terus Mengejarku Dan Menarik Kakiku Saat Ia Menemukan Aku Yang Sudah Tersungkur Di Atas Rumput Yang Cukup Lebat Ia Menjambak Rambutku Dan Mulai Mencukur Rambutku Dengan Sebuah Pisau Yang Ia Bawa Aku Terus Berusaha Memperontak Seakan Tak Gabisan Tenaga Wanita Tua Itu Dengan Sadis Memotong Rambutku Aku Berteriak Meminta Tolong Dan Ia Malah Menyayat Wajahku Dengan Pisau Itu Aku Merasa Kesakitan Dan Menangis Tak Garuan Ia Menamparku Dengan Kencang Dan Memukul Kepalaku Dengan Keras Menggunakan Sebuah Batu Didekatnya Seketika Aku Tak Sadarkan Diri Lagi Saat Aku Membuka Mataku Aku Sudah Terikat Di Sebuah Pohon Besar Tanganku Diikat Dengan Sebuah Tali Putih Yang Lusuh Ke Sebuah Ranting Pohon Yang Besar Dan Kok Entah Bagaimana Ia Bisa Kuat Mengangkatku Ke Atas Pohon Besar Ini Aku Melihat Wanita Tua Itu Ada Di Bawahku Sambil Melakukan Sesuatu Yang Bisa Dibilang Seperti Ritual Ia Membakar Rambut Yang Tadi Ia Potong Dari Kepalaku Dalam Sebuah Gendi Terlihat Ia Seperti Membaca Sebuah Mantra Mantra Yang Aneh Aku Mencoba Menyadarkan Diriku Yang Masih Tergantung Di Atas Pohon Ini Aku Berkata Pada Diriku Sendiri Bahwa Ini Semua Tidaklah Nyata Ini Semua Tidak Nyata Ini Semua Cuma Halusinasi Semuanya Baik-baik Saja Ini Cuma Imajinasi Ajar Tenang Tenang Ucapku Dengan Lirik Dengan Sisa Tenaga Yang Aku Miliki Tiba-tiba Saja Ada Sesosok Makhluk Besar Yang Muncul Di Depan Wanita Tua Itu Seketika Aku Membelalakan Mataku Yang Sangat Mengerikan Itu Tubuhnya Dipenuhi Bulu Ia Berwarna Hitam Legan Ia Memiliki Taring Yang Panjang Dan Besar Matanya Hitam Menyalah Dan Ia Memiliki Satu Tanduk Di Kepalanya Semacam Manusia Dengan Wajah Seperti Kerbau Makhluk Itu Memakan Rambut Yang Sudah Menjeri Abu Tadi Dan Ia Meminum Setiap Tetes Darah Yang Jatuh Dari Wajah Dan Tubuhku Yang Sudah Disayat Oleh Wanita Tua Tadi Apakah Aku Juga Akan Berakhir Seperti Mora Dan Juga Anya Apakah Ini Akhir Dari Hidupku Dengan Sisa Tenaga Yang Aku Miliki Aku Mencoba Membuka Mataku Kuliat Seseorang Wanita Dengan Baju Serbah Hitan Yang Menggendong Seorang Bayi Yang Terlihat Sangat Kecil Tanpa Busana Sama Sekali Sesekali Ia Mengangkat Bayi Itu Seperti Sengaja Dipersembahkan Sambil Terus Berkumam Pelan Aku Tak Bisa Melihat Jelas Wujudnya Dan Lama Kelamaan Suaranya Itu Juga Semakin Memudar Bersamaan Dengan Aku Yang Kehilangan Kesadaranku Aku Terbangun Di atas Tempat Tidur Di Kamar Yang Tak Lain Adalah Kamar Mora Dan Moza Aku Melihat Mama Yang Duduk Di Depanku Ia Langsung Memeluku Ketika Aku Tersadar Alhamdulillah Kamu Sadar Nak Aku Melihat Seisi Kamar Ini Dengan Masih Mencoba Memulihkan Tenagaku Papa Dan Kak Hania Berdiri Di Dekatku Riko Ibu Dan Bapak Pemilik Rumah Ini Juga Ada Di Sini Si Ibu Menceritakan Apa Yang Telah Terjadi Pada Keluarganya Di Tahun 2018 Lalu Tentang Bagaimana Mereka Mengikuti Hingga Akhirnya Harus Kehilangan Anak Tercintanya Mora Dengan Cara Yang Konyol Si Bapak Berkata Bahwa Apa Yang Aku Alami Sama Dengan Gambaran Hal Keji Yang Telah Dilakukan Nenek Dari Mora Untuk Bisa Membangkitkan Kembali Roh Moza Yang Telah Tiada Dengan Menumbalkan Seorang Wanita Yang Tak Bersalah Ritual Pertukaran Nyawa Ucap Riko Dengan Lantang Hal Orang Yang Prustasi Karena Mereka Harus Kehilangan Orang Yang Mereka Cintai Menyembah Iblis Dengan Iming Iming Akan Menghidupkan Kembali Orang Yang Sudah Mati Tak Lain Yang Datang Bukanlah Roh Yang Mereka Cintai Melainkan Roh Lain Yang Keji Dan Serakah Lanjut Riku Dengan Yakin Jadi Selama Ini Sosok Moza Yang Dipanggil Kembali Setelah Kematianya Bukanlah Roh Moza Yang Sesungguhnya Begitupun Dengan Sosok Wanita Itu Dia Bukanlah Sosok Wanita Yang Sesungguhnya Melainkan Sosok Jin Atau Roh Jahat Yang Juga Sengaja Dipanggil Demi Kepuasan Suatu Pihak Dan Siapa Orang Yang Memanggil Roh Itu Dan Untuk Apa Tujuannya Dan Juga Bagaimana Ia Tahu Penderitaan Dan Dendam Dalam Si Wanita Korban Tak Tidur Dan Terus Mengalami Kejadian Aneh Dan Misterius Pagi Ini Kami Memutuskan Untuk Kembali Ke Jakarta Untuk Mencari Keberadaan Tanta Una Dan Juga Buku Moza Yang Hilang Kami Berpamitan Pada Bapak Dan Ibu Mereka Tampak Merasa Bersalah Atas Apa Yang Sudah Menimpa Kami Biar Bagaimanapun Mereka Juga Korban Ini Semua Karena Sifat Serakah Kami Melakukan Ritual Itu Kami Langsung Bergegas Menuju Kamar Tempat Kami Melakukan Ritual Untuk Mencari Buku Moza Kutemukan Sebuah Kotak Persegi Yang Kuingat Waktu Itu Dibawa Oleh Ayah Pertama Kali Kotak Inilah Yang Berisikan Buku Itu Aku Membukanya Dan Tak Ada Buku Itu Di Dalamnya Hanya Ada Beberapa Kertas Kosong Dan Sebuah Tali Putih Yang Berukuran Kurang Lebih 30 cm Di Dalamnya Ada Sebuah Ikat Rambut Dan Sebuah Foto Bayi Yang Sudah Kusan Aku Langsung Mengingat Bahwa Foto Bayi Itu Tak Lain Adalah Foto Dari Ayah Sewaktu Dulu Untuk Apa Ayah Menyimpan Fotonya Saat Bayi Di Dalam Kotak Ini Persamaan Dengan Buku Dan Beralatan Ritual Itu Tak Lama Bapak Tergesa-gesa Bapak Segera Mengajak Kami Ke Suatu Tempat Tanpa Penjelasan Apapun Sesampainya Kami Di Sebuah Rumah Yang Cukup Besar Di Pinggiran Kota Jakarta Bapak Mengetuk Pintu Rumah Itu Dan Terlihat Seorang Pria Membuka Pintu Dan Mempersilahkan Kami Untuk Masuk Saya Angga Ucap Pria Itu Memperkenalkan Dirinya Aku Masih Merasa Bingung Siapa Pak Angga Ini Jadi Seperti Yang Anda Bilang Di Telepon Tadi Anda Benar-benar Suami Dari Una Ayah Dari Ayah Ucap Papaku Memastikan Aku Terkejut Mendengarnya Apa Yang Papaku Tadi Katakan Apa Benar Laki-laki Di Depanku Ini Adalah Ayah Bukankah Bapak Gak Salah Bukannya Ayah Ayah Sudah Meninggal Dunia Itulah Yang Mau Papa Tanyakan Sama Pak Angga Ini Jadi Bagaimana Pak Saya Tidak Ada Waktu Jika Untuk Bermain Seperti Ini Saya Dan Istri Saya Sudah Habis-habisan Dalam Menangani Masalah Ini Ucap Papaku Dengan Tegas Seketika Pria Itu Terdiam Sementara Mama Sepertinya Sudah Tahu Bahwa Pria Ini Tadi Menelpon Papa Dan Menyuruh Kami Ke Rumah Ini Biar Saya Jelaskan Benar Saya Suami Dari Una Tapi Saya Bagaimana Bisa Apakah Ayah Adalah Anak Dari Pria Lain Atau Saya Meminta Carai Dari Una Beberapa Tahun Yang Lalu Saat Itu Saya Dan Una Berpisah Rumah Sementara Waktu Karena Sesuatu Masalah Di Dalam Rumah Tangga Kami Saat Itu Una Datang Dengan Membawa Bayi Perempuan Bayi Yang Baru Lahir Masih Dengan Tali Pusar Yang Mengikat Di Perut Bayinya Saya Terheran Tentang Dari Mana Bayi Itu Berasal Dan Untuk Apa Una Membawa Bayi Itu Setelah Lama Kami Berpisah Awalnya Saya Pikir Una Benar-benar Merasa Stres Karena Kami Tidak Bisa Memiliki Keturunan Di Dalam Pernikahan Kami Saya Pikir Una Membawa Bayi Itu Karena Alasan Kami Yang Tak Bisa Memiliki Buah Hati Tapi Saya Salah Dan Semuanya Terjawab Ketika Una Menceritakan Tentang Bagaimana Ia Kehilangan Kakak Kandungnya Bernama Maya Una Bercerita Bagaimana Stadisnya Kematian Maya Yang Ia Saksikan Sendiri Di Depan Matanya Saat Itu Una Memutuskan Untuk Pulang Ke Bandung Rumah Orang Tuanya Dan Pada Saat Itu Juga Kami Sedang Bertengkar Hebat Hingga Akhirnya Itu Menjadi Alasan Una Untuk Pergi Sendiri Ke Kampungnya Malam Itu Tragedi Mengenaskan Terjadi Dimana Saat Una Berjalan Sendiri Akan Pergi Bertemu Dengan Maya Yang Akan Menjemputnya Di Jalan Utama Desa Una Sudah Janjian Dengan Maya Lama Menunggu Maya Tak Kujung Datang Di Tempat Yang Mereka Sepakati Hingga Akhirnya Una Nekat Berjalan Sendiri Kedalam Desa Dan Tengah Di Perjalanan Orang Dengan Jubah Hitam Dan Tak Sengaja Una Menyaksikan Kejadian Itu Saat Itu Una Merasa Ketakutan Dan Seolah Tak Bisa Melakukan Apapun Ia Hanya Terdiam Di Ujung Jalan Tanpa Melakukan Apapun Seketika Orang Misterius Menyeret Maya Ke Sebuah Hutan Kecil Atau Seperti Pekarangan Luas Yang Jauh Dari Penduduk Lainnya Disitulah Ia Melihat Maya Yang Dicukur Dengan Pisau Sampai Wajah Dan Tubuhnya Yang Disayat Secara Brutal Oleh Orang Misterius Itu Sementara Una Hanya Bisa Menahan Takut Dan Rasa Persalah Di Balik Sebuah Pohon Ia Melihat Kakaknya Ditarik Ke Sebuah Pohon Dan Dipersembahkan Ke Sebuah Makhluk Besar Di Bawah Pohon Besar Yang Tak Jauh Dari Tempat Una Berada Ia Melihat Detik-detik Terakhir Dimana Maya Menghembuskan Nafas Terakhirnya Hingga Pada Akhirnya Ia Pergi Menjauh Dari Tempat Itu Dan Mengadu Kepada Ayah Dan Ibunya Mereka Segera Ketempat Dimana Una Menyaksikan Kejadian Keci Itu Dan Sesampainya Disana Tidak Ada Satu Jejak Pun Yang Tertinggal Entah Darah Yang Tadi Bercucuran Ataupun Hal-hal Lainnya Bekas Penganiayaan Yang Maya Alami Hari Kehari Berlalu Dan Kecurigaan Mulai Muncul Ketika Maya Tidak Juga Kunjung Pulang Rumah Ayah Dan Ibunya Melaporkan Kehilangan Ke Polisi Dan Tidak Ada Yang Mempercayai Ucapan Una Bahkan Una Sendiripun Merasa Bahwa Ia Juga Hanya Berhalusinasi Karena Keanehan Yang Terjadi Dimana Saat Ia Melihat Tragedi Itu Berlangsung Dan Saat Kembali Lagi Itu Semua Terlihat Tidak Nyata Tidak Adanya Sisa-sisa Bukti Yang Jelas Seperti Apa Yang Una Saksikan Bulan Ke Bulan Berlalu Dan Una Menjadi Orang Yang Memendam Semua Hal Keci Itu Sendirian Kasus Kehilangan Maya Pun Tak Kunjung Terungkap Malah Ada Surat Yang Datang Kerumahnya Bertuliskan Bahwa Maya Kabur Dari Rumah Untuk Bekerja Di Luar Negeri Entah Itu Benar Atau Tidak Tapi Kedua Orang Tuanya Mempercayai Surat Itu Dan Tak Menyelidikinya Hingga Kasus Itu Ditutup Begitu Saja Una Semakin Stres Dan Mencari Banyak Cara Agar Semua Yang Ia Saksikan Waktu Itu Dipercayai Orang Lain Salah Saya Juga Pada Saat Itu Saya Tidak Percaya Pada Gabah Dalam Mengambil Keputusan Malam Di Tengah Hujan Lebat Ia Membawa Seorang Bayi Perempuan Ke Rumah Ini Setelah Beberapa Bulan Kami Perpisah Una Berkata Ia Menyesal Dan Takut Una Bercerita Ia Mencuri Bayi Itu Dari Salah Satu Warga Di Kampung Yang Baru Saja Melahirkan Una Mengikuti Serangkaian Ritual Untuk Membangkitkan Arwah Maya Yang Ia Percaya Sudah Mati Dengan Syarat Tumbal Bayi Yang Lahir Prematur Dan Ia Mendapatkan Bayi Itu Ia Membawa Bayi Itu Ketempat Dimana Terakhir Kali Ia Melihat Maya Menghembuskan Nafasnya Ia Persembahkan Bayi Itu Kepada Makhluk Di Bawah Pohon Besar Itu Ia Meminta Agar Maya Kembali Bangkit Dan Membalaskan Dendam Dan Mengungkapkan Kematian Ritual Itu Belum Perakhir Dan Syaratnya Adalah Bayi Yang Menjerit Tumbal Harus Ia Bunuh Dengan Sebuah Batu Dan Menguburkannya Di Bawah Pohon Besar Itu Namun Saat Ia Akan Membunuh Bayi Malang Itu Jiwa Kemanusia Masih Tersisa Hingga Akhirnya Una Menghianati Ritual Itu Dan Membawa Bayi Itu Pulang Ke Jakarta Ke Rumah Kami Ia Memberi Nama Anak Itu Ayah Sama Dengan Panggilan Sayangnya Kepada Kakaknya Maya Saya Sempat Menolak Kehadiran Anak Itu Dan Meminta Una Untuk Mengakui Semua Kesalahannya Dan Mengembalikan Ayah Kepada Orang Tuanya Tapi Una Terlihat Sangat Menyayangi Ayah Layaknya Anaknya Sendiri Una Seakan Melupakan Kejadian Kakaknya Dengan Kehadiran Ayah Di Hidup Sampai Saat Ayah Bertumbuh Besar Ia Terbiasa Dengan Semua Hal Berbau Mistis Ritual Dan Perhantuan Karena Una Yang Selalu Mengajaknya Melakukan Ritual Ritual Aneh Hingga Ayah Semakin Besar Gangguan Itu Pun Menghilang Tapi Tidak Dengan Minat Ayah Terhadap Hal Mistis Ayah Tumbuh Sebagai Wanita Pecinta Hal Horor Dan Berbau Klenik Una Selalu Melarangnya Dan Memarahinya Ketika Ayah Ketahuan Permain Dengan Hal Mistis Itu Saya Tidak Sanggup Dan Meminta Berpisah Dari Una Semenjak Ayah Berumur 6 Tahun Saya Meninggalkan Mereka Dan Menjauhi Mereka Saya Tidak Bisa Hidup Dalam Keadaan Diluar Nalar Seperti Itu Terus Menerus Tapi Sekarang Saya Menyesal Andai Dulu Saya Bisa Membuat Una Mengembalikan Anak Itu Atau Menghentikannya Atau Mempercayai Ceritanya Mungkin Ini Semua Tidak Akan Terjadi Ucap Pak Angga Seraya Meneteskan Air Matanya Hal Itu Juga Pasti Ada Hubungannya Dengan Kematian Ayah Pasti Makhluk Itu Masih Mengincar Ayah Sebagai Tumbalnya Tapi Yang Saya Tidak Mengerti Bagaimana Bisa Makhluk Itu Kembali Lagi Setelah Bertahun Tahun Menghilang Dan Kembali Kemadaan Menjadi Hening Semua Orang Di Ruangan Itu Hanyut Dalam Kesedihan Dan Penyesalan Dengan Berat Hati Akhirnya Kami Menceritakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Hingga Akhirnya Makhluk Itu Kembali Lagi Dan Merenggut Nyawa Ayah Pak Angga Terdiam Sejenak Setelah Mendengar Cerita Kami Tentang Ritual Yang Kami Lakukan Waktu Itu Tentang Pemanggilan Arwah Dalam Dan Bagaimana Pak Angga Bisa Tahu Kami Sedang Mengalami Teror Ini Tanya Papaku Dengan Penuh Rasa Penasaran Tiba-tiba Saja Pak Angga Mengajak Kami Kesebuah Ruangan Di Rumah Betapa Terkejutnya Kami Melihat Ada Tante Una Yang Sedang Terbaring Tak Sadarkan Diri Di Kamar Gini Semua Terjawab Tentang Bagaimana Pak Angga Bisa Tahu Nomor Papaku Dan Juga Semua Teror Yang Sedang Kami Alami Saat Kami Semua Terdiam Tiba-tiba Saja Tante Una Bangun Ia Membuka Matanya Dan Duduk Di Tempat Tidur Lalu Tersenyum Menyeringai Sangat Mengerikan Mamaku Langsung Menggendeng Tanganku Dan Kak Hania Kami Berjalan Mundur Selangkah Dari Tempat Kami Berada Akhirnya Kalian Datang Juga Ucap Tante Una Dengan Diiringi Tawa Yang Menyeramkan Apa Maksudnya Sudah Lama Aku Menunggu Hari Ini Tiba Kalian Semua Penghianat Kalian Pantas Mati Aku Langsung Berfikir Bahwa Tante Una Sedang Kerasukan Saat Ini Mau Apa Kamu Tanya Riku Dengan Lantang Dan Berjalan Pelan Menghampiri Tante Una Yang Masih Duduk Diam Di Tempat Tidur Diam Kamu Anak Kecil Jangan Ikut Campur Aku Hanya Mau Janji Itu Ditepati Janji Apa Apa Yang Sudah Dijanjikan Dan Siapa Yang Membuat Janji Tanya Riku Lagi Dengan Berani Seketika Tante 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 Berteriak Sambil Memukuli Kepalanya Sendiri Dengan Keras Pak Angga Papa Dan Riku Langsung Membantu Menghentikan Tante Una Agar Tidak Menyakiti Dirinya Sendiri Sampai Tiba-tiba Saja Tante Una Pingsan Dan Kembali Bangun Lagi Dan Langsung Menangis Terseduk Sambil Memeluk Pak Angga Tante Una Meminta Maaf Sebelumnya Ia Terlihat Sangat Kacau Dengan Wajahnya Yang Kusut Rambutnya Berantakan Dan Tubuhnya Yang Terlihat Kurus Ini Semua Salahku Selama Ini Aku Mencari Tahu Siapa Orang Yang Membunuh Kakakku Hingga Aku Menyadari Kemiripan Seorang Nenek Dengan Wajah Yang Aku Lihat Pada Malam Tragis Itu Aku Memang Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Wajah Pembunuh Kecil Tapi Setelah Kejadian Tragis Itu Untuk Pertemu Orang Tuaku Dan Memperkenalkan Ayah Sebagai Cucu Mereka Yang Belum Mereka Ketahui Mereka Tampak Senang Dan Menerima Ayah Tanpa Mengetahui Asal Usul Ayah Sebenarnya Saat Sore Harinya Aku Memutuskan Untuk Datang Kembali Ke Pohon Besar Tempat Tragedi Itu Terjadi Dengan Niat Untuk Mengingat Kakakku Yang Masih Belum Jelas Keberadaannya Saat Aku Sampai Di Pohon Itu Terdengar Sayup Sayup Suara Yang Ramai Mengaji Aku Langsung Perpikir Bukankah Tempat Ini Jauh Dari Rumah Warga Tapi Kenapa Terdengar Suara Ramai Itu Setelah Itu Aku Memutuskan Untuk Berjalan Mengikuti Arah Suara Itu Hingga Aku Melihat Sebuah Rumah Tak Jauh Dari Pohon Besar Tempat Tragedi Itu Rumah Siapa Itu Pikirku Yang Aku Tahu Selama Ini Tempat Kejadian Keci Itu Jauh Dari Pemukiman Warga Dan Setelah Aku Menoleh Kebelakang Aku Melihat Jelas Pohon Besar Itu Dari Tempat Berada Saat Ini Yaitu Di Belakang Rumah Tua Itu Bagaimana Bisa Selama Ini Aku Tidak Menyadari Keberadaan Rumah Itu Karena Penasaran Yang Depan Rumah Ini Dan Kuliat Banyak Orang Mengaji Dan Terlihat Bendera Kuning Di Depannya Aku Masuk Dan Melihat Keadaan Di Dalam Aku Perpura-pura Datang Untuk Menemui Keluarga Milik Rumah Saat Masuk Kedalam Di Ruangan Pertama Rumah Itu Aku Tak Sengaja Melihat Jasad Seorang Nenek Ketika Aku Mengingat Wajah Si Pelaku Keci Itu Dan Aku Berkesimpulan Bahwa Mereka Orang Yang Sama Karena Wajahnya Yang Memiliki Kemiripan Tak Lama Aku Melihat Seorang Wanita Muda Yang Pergi Ke Dapur Saat Pengajian Itu Masih Berlangsung Aku Mengikutinya Aku Mendengar Suara Wanita Muda Itu Mengobrol Dengan Wanita Mungkin Ibunya Dan Aku Sadar Bahwa Itu Bernama Musa Dan Ia Adalah Cucu Dari Si Nenek Tua Itu Yang Tak Lain Adalah Jasad Yang Tadi Kuliah Di Depan Semenjak Saat Itu Aku Menjadi Terobsesi Untuk Mengikuti Musa Aku Melihat Beberapa Kegiatan Sehari-harinya Dan Juga Ikut Menyaksikan Keanehan Yang Ia Alami Aku Semakin Yakin Ia Ada Hubungannya Dengan Kelakuan Keci Neneknya Aku Tahu Aku Akan Dianggap Gila Kalau Aku Menceritakan Ini Kepada Orang Lain Hingga Akhirnya Aku Memendam Ini Semua Sendiri Dan Menyelidikinya Sendiri Aku Memutuskan Untuk Pindah Ke Sebuah Rumah Yang Tak Jauh Dari Tempat Musa Bekerja Karena Aku Berpikir Akan Mudah Mengikuti Musa Kalau Aku Dekat Dengan nya Namun Lama Kelamaan Aku Merasa Ini Tak Ada Hasilnya Dan Hanya Puang Puan Waktu Saja Akhirnya Aku Berhenti Hingga Aku Mendengar Berita Kematianya Dibicarakan Oleh Teman Kerjanya Di Minimarket Tempatnya Bekerja Bilang Sudah Harapanku Untuk Menyelidiki Ini Semua Karena Harapanku Satu-satunya Sudah Meninggal Dunia Aku Yang Putus Asa Melihat Ada Sedikit Kesempatan Saat Aku Melihat Riko Ia Terlihat Tahu Segalanya Dan Aku Mencuri Sebuah Buku Yang Ada Di Tasnya Buku Berjudul Moza Yang Mungkin Ia Tulis Sendiri Aku Membaca Semua Isi Dari Buku Itu Dan Akhirnya Aku Tahu Cerita Sebenarnya Dari Kisah Hidup Moza Kesimpulannya Yang Tepat Adalah Kejadian Yang Dialami Moza Adalah Buah Dari Kesalahan Yang Dilakukan Nenek Pada Maya Ya Itu Adalah Kesimpulan Yang Benar Setelah Aku Telaah Dari Kisah Maya Dan Kisah Moza Aku Merasa Ini Semua Sudah Berakhir Dan Aku Mencoba Mengikhlaskan Saja Semuanya Aku Menyimpan Buku Moza Itu Dan Menambahkan Tulisan Cara Ritual Pemanggilan Arwah Yang Aku Punya Di Halaman Terakhir Buku Itu Aku Menyimpannya Di Dalam Sebuah Kotak Beserta Dengan Semua Hal Kenangan Yang Aku Punya Tentang Maya Dan Masa Kecil Ayah Aku Menyimpannya Di Kamarku Dan Berniat Untuk Menjadikan Itu Sebagai Kenangan Terakhir Dengan Maya Kakak Aku Mengikhlaskan Semuanya Dan Mencoba Menjalankan Hidupku Dengan Normal Aku Juga Merasa Iblis Itu Sudah Mendapatkan Apa Yang Ia Mau Dengan Kematian Moza Yang Ternyata Adalah Mora Aku Tidak Pernah Diganggu Makhluk Itu Lagi Semenjak Kematian Mora Hingga Akhirnya Tiba Hari Dimana Ternyata Ayah Menemukan Buku Itu Dan Membawanya Kepada Tiara Dan Juga Hania Hingga Akhirnya Mereka Melakukan Ritual Itu Tanpa Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Balik Kisah Dalam Buku Itu Sekarang Semuanya Sudah Jelas Tentang Semua Misteri Yang Terjadi Selama Ini Tentang Makhluk Apa Yang Menghantui Kami Tentang Misteri Buku Mosah Itu Siapa Penulisnya Dan Siapa Yang Membuat Cara Ritual Itu Tak Ada Yang Bisa Kami Salahkan Semua Terjadi Bagikan Takdir Yang Tak Bisa Dihindari Aku Kahania Ayah Dan Juga Mora Adalah Korban Dari Keekoisan Manusia Yang Tak Bertanggung Jawab Meskipun Itu Juga Sebenarnya Adalah Karena Kecerobohan Kami Yang Sudah Melakukan Ritual Dalam Buku Itu Dan Cerita Selesai Sampai Disini Semoga Cerita Ini Bisa Menemani Hari-hari Teman-teman Semua Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Maturnuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh